Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantikan Kita sudah sama-sama maklum bahwa madu rasanya enak, khasiatnya juga selangit Nah, salah satu khasiat madu itu adalah sebagai anti-inflammasi Mari kita baca tekstnya Inflammasi atau peradangan merupakan proses perlindungan sel darah putih Bersama senyawa kimia lain dalam melindungi tubuh dari infeksi oleh benda asing Seperti bakteri dan virus Lebih mudahnya, inflammasi adalah respon jaringan tubuh terhadap kerusakan Inflammasi adalah satu dari respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi Proses terjadinya inflammasi merupakan proses kimia terlepasnya histamin Bradikinin, serotanin, leukotrin, atau prostaglandin Sebagai reaksi untuk melindungi daerah yang terkena iritasi atau infeksi tersebut Nanti bisa dibacalah tekstnya pada deskripsi video ini Mungkin secara kronologis infeksi itu begini Ada patogen, benda asing yang merugikan bisa berupa bakteri, jamur, atau virus Masuk ke dalam jaringan tubuh Kemudian tubuh memberikan perlawanan dengan cara melepaskan histamin dan sejenisnya Nah perlawanan inilah yang disebut inflammasi atau peradangan Kejala inflammasi Bagian tubuh yang mengalami peradangan memiliki tanda-tanda sebagai berikut Tumor atau memengkak Kalor atau menghangat Dolor atau nyeri Rubor atau memerah Akibat inflammasi Meskipun sebagai reaksi dari sistem kekebalan tubuh Inflammasi dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan Seperti terjadinya penyakit ganker Penyakit Alzheimer Penyakit jantung Penyakit diabetes Penyakit alergi Penyakit asma Penyakit paru-paru Penyakit Parkinson Penyakit artritis Melemahkan kekebalan tubuh Atau penyakit lainnya sesuai dengan tempat di mana terjadinya inflammasi Pengendalian inflammasi Sampai disini kita paham Jika patogen yang menyerang tubuh kita maupun inflammasi sebagai reaksi perlawanan terhadap patogen tersebut Haruslah kita kendalikan dengan tepat dan cepat Sebab jika tidak maka keduanya yaitu patogen dan inflammasi menjadi liar dan sama-sama merugikan kesehatan kita Nah sesuatu yang bisa mengendalikan inflammasi biasanya disebut sebagai anti-inflammasi Salah satu anti-inflammasi yang paling hebat adalah madu Kenapa? Karena selain mengandung zat anti-inflammasi Madu juga mengandung zat anti-mikroba Yaitu anti-bakteri, anti-jemur, atau anti-virus Madu juga mengandung anti-oksidan, mengandung anti-diabetes, mengandung anti-kanker, dan kandungan berkhasiat lainnya Aden 2010 menjelaskan Jika beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen yang dapat dicegah dan disembuhkan dengan minum madu Secara teratur misalnya ada infeksi saluran pernapasan atau atas ispa, batuk, demam, penyakit luka, tuka kelambung, infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, dia mengutip hasil penelitian PTRC dan Kamarudin 1992 Yang menegaskan jika madu mengandung zat anti-mikroba dan zat antibiotik Yang bisa mencegah, menghambat, dan mengobati berbagai penyakit karena patogen dan benda asing merugikan Anti-inflammasi madu bisa mengurangi nyeri dan meningkatkan sirkulasi yang berpengaruh pada penyembuhan Madu merangsang timbulnya jaringan baru, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi timbulnya parut atau bekas luka kulit Demikian penjelasan Rosita 2008 Itulah khasiat madu sebagai anti-inflammasi mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih